Halo pola supporter, gimana kabarnya? Semoga dimanapun pola supporter berada selalu sehat ya pastinya Nah, balik lagi sama aku Uti Disini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi Serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahaga Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Yang pastinya saya amat nih buat kalian lewatin Oke, gak usah lama-lama langsung aja yang kita mulai pembahasannya Pekan kedua seri A, tahta tertinggi di Liga Italia Udah kelar nih bola supporter, dijalankan oleh masing-masing klub Nah, Juventus vs Sampdoria jadi laga terakhir Penutup di pekan kemarin itu loh bola supporter Tapi sayangnya disitu Juventus harus keluar dengan hasil imbang 0-0 vs Sampdoria ya bola supporter Sebenernya disitu Rabia udah mau menyumbangkan satu gol ya buat Juventus Tapi sayangnya gol tersebut dianggap offside sama wasit Gitu bola supporter hasil dengan skor 0-0 yang diterima sama Juventus kemarin Bikin mereka harus berada di peringkat tempat Klasmen sementara Liga Italia nih bola supporter Aduh, sedih banget ya Biasanya kan mereka juara bertahan tuh bola supporter Selanjutnya di peringkat 1-3 Itu ada Napoli, ada Inter Milan, dan ada A, Es Roma Nah, ketiga klub ini sebenernya perolehan poinnya sama ya Yang bikin berbeda cuma di selisih gol doang di bola supporter Soalnya kan kemarin Napoli sempat pesta gol tuh 4-0 kontra Monza kemarin Nah, pasti bola supporter ingat ya Nah, di peringkat kelima itu ada AC Milan Nah, kenapa nih dua juara bertahan kayak Juventus sama AC Milan harus berada di peringkat 4 sama 5 Nggak masuk tiga besar nih bola supporter Kasian ya Kayaknya mereka tersandung deh Makanya harus puas dulu nih di pekan kedua ini Berada di peringkat 4 dan 5 Tapi kita berharap aja ya Semoga nanti mereka bisa comeback dengan performa yang terbaik Soalnya nanti Juventus di pekan depan ketemu nih sama Es Roma Dimana posisinya Es Roma lagi bagus-bagus ya nih Lagi di tiga besar kelasmen Menurut bola supporter gimana nih? Juventus bakal comeback dengan performa yang terbaik atau gimana? Boleh banget ya komen di bawah pendapat kalian Yang pastinya kita berdoa dan berharap yang terbaik ya Buat semua klub yang ada di Liga Italia Nah, segitu dulu informasi yang bisa aku berikan Semoga informasi yang aku berikan memanfaat Makasih udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kalau udah di like, di komen, dan subscribe Jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita Oke, saya lagi makasih udah nonton video ini I'm signing out See you in the next video Bye-bye Salam sehat ya Semoga berikan Sub indo by broth3rmax